Code on this computer. Oke, untuk kasus ini ya. Ini kasus matrix yang harusnya tiga variable. Oke, terus permasalahan di sini itu kan, matrix-nya itu jumlah baris 4x3 permasalahannya. Jadi, yang harus kalian lakukan, coba lakukan eliminasi gaus untuk membentuk matrix ketiga atas. Jadi, baris pertama itu kalian gunakan sebagai pivot untuk mengeliminasi X1 di baris ke-2, ke-3, dan ke-4. Oke. Pointer saya kelihatan ga nih? Kursornya ya? Iya, Pak. Kelihatan kan? Nah, setelah itu, next step-nya apa? Nah, sekarang pivot-nya berpindah ke baris ke-2, kan? Iya. Nah, pivot baris ke-2 ini nanti kalian gunakan untuk mengeliminasi X2 di baris ke-3, dan juga X2 di baris ke-4. Nah, saat kamu melakukan eliminasi yang terakhir, otomatis nanti baris ke-4-nya akan 0 sama dengan 0. Cobain aja. Oh, oke. Kebanyakan, Pak. Kemarin saya pakai caranya, jadi sebelum menggunakan baris ke-1 sebagai pivot, terus mengeliminasi yang baris X1-nya, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-4-nya saya hilangin semua, karena identik dengan X2. Gini, gini. Kalau kasus seperti itu, ini untuk semuanya ya, kasus seperti itu hanya bisa dilakukan apabila kasusnya itu sangat-sangat obvious seperti sekarang. Jadi, terlihat jelas. Kalau yang ini kan kasusnya terlihat jelas ya. Baris ke-2 itu 2 kali dari baris pertama. Jadi, kita tahu bahwa itu tidak, 2 baris tersebut tidak linear independent. Itu terlihat jelas. Nah, tapi ada beberapa kasus yang tidak terlihat jelas. Jadi, kalau kasus tersebut tidak terlihat jelas, kamu tidak bisa langsung menghilangkan 1 baris. Tidak bisa. Mana yang linear independent, mana yang linear dependent, itu kan baru akan muncul setelah kita melakukan eliminasi Gauss tersebut. Jadi, prosedurnya diikutin. Kita buat matriks ke-3 atas, ya intinya adalah saat melakukan eliminasi, mau bentuknya kayak gitu, kan kita masih bisa melakukan eliminasi. Ikutin aja prosedurnya. Gitu. Oh, jadi... Betul. Pokoknya saat intinya, saat kalian selesai melakukan prosedur itu, baru nanti akan kelihatan jelas, rank matriksnya itu seperti apa? Dari jumlah baris yang tersisa, yang tidak 0 sama dengan 0. Kebayang nggak? Oh, jadi sebenarnya dihitung dulu atau... Dihitung dulu. Eliminasi Gauss itu dilakukan pertama kali. Jadi, matriks ke-3 atas dibuat dulu, menggunakan eliminasi Gauss. Sorry, menggunakan forward elimination. Forward elimination ini dilakukan dulu. Setelah forward elimination dilakukan, kalian akan tahu, rank matriksnya itu berapa nilainya. Setelah itu, kalian akan tahu, solusinya akan unik, atau solusinya itu solusi banyak, atau tidak ada solusi. Nah, setelah itu, baru kalian proses lebih lanjut ke backwards substitution untuk mendapatkan nilai dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Itu step-by-stepnya seperti itu. Oke? Oke, oke. Pertanyaan bagus di sini. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Di sini bertanya, Pak. Silahkan, silahkan. Siapa ini? Pak Ramadina, Pak. Oke, silahkan. Nanya kan kalau misalkan ini, kita sudah disusunin ya, Pak, matriksnya. Tapi kalau misalkan dari solat cerita, kan kita nyusun sendiri matriksnya. Kayak persamaan ke sekian. Nah, kalau misalkan... Yang nomor dua ya, contohnya ya? Iya. Nah, kalau misalkan di nomor satu ini, saya nyusunnya yang baris keempat nih, di susunan ketiga, perutuan ketiganya. Artinya lanjut aja ya, Pak. Walaupun ternyata pas dilihat itu, susunan matriksnya segitiganya itu kayak ada yang keloncat gitu. Ya, dilanjutin aja. Lanjutin aja ya, Pak. Ya, nanti, kalau misalkan sudah ada yang nol sama dengan nol, kan kita sudah tahu bahwa baris tersebut kita bisa eliminasi, kan? Ya, itu baru dibuat jadi yang apa? Matriks segitiga. Gitu aja. Oke? Oke, Pak. Ada lagi yang... Mau nanya lagi, Pak? Jadi kemarin... Kalau kalian mau quiz, pertanyaannya banyak ya? Harusnya kita quiznya setiap minggu aja ya. Menurut saya ini PR itu agak beberapa yang belum diajarkan gitu. Nggak tahu ya. Malah ya nomor empat. Nomor empat? Oh, kalau inverse memang iya. Karena inverse baru akan saya ajarkan hari ini. Iya. Eh, deadline PR itu kapan? Kemarin. Eh, tadi pagi. Oh, tadi pagi ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Kalian masih bisa. Jadi, pertanyaannya, jadi sebenarnya ada beberapa matriks yang nggak harus di-vote baris ke-satu kan, Pak? Boleh diacak-acak. Betul. Tetapi kalau untuk... Gini, gini ya. Saya akan bedakan antara matriks hasil dari sistem persamaan dengan matriks biasa yang seperti ini. Nomor tiga dan nomor empat itu kan, ini bukan matriks hasil persamaan, kan? Ini matriks lainnya. Nah, kalau matriks yang augmented matriks seperti ini, yang hasil dari suatu persamaan, yang kita ubah dari suatu persamaan, kalian mau mengubah-ubah, silahkan. Kalian mau memindah-mindahkan baris pertama jadi baris kedua, kedua jadi pertama, dan seterusnya. Di awal ya, setelah itu jangan dipindah-pindahkan lagi. Itu silahkan. Oke? Tetapi kalau kalian menghandle matriks yang seperti ini, yang bukan merupakan bagian dari sistem persamaan, yang bukan merupakan hasil dari bentuk lain dari sistem persamaan, sebaiknya jangan diapapakan. Karena misalkan kalian mengubah-ubah, itu nilainya akan bisa jadi berbeda. Begitu. Kebayang nggak? Kalau yang sistem persamaan seperti ini, ya akan sama-sama aja. Karena tujuan akhir dari matriks yang merepresentasikan suatu sistem persamaan, itu adalah untuk menyelesaikan X1, X2, dan X3. Dan kita tahu bahwa secara harafiah, baris pertama, kedua, ketiga, keempat itu interjudgeable. Bisa ditukar satu sama lain. Gitu. Oke? Kayaknya bagus sih sebenarnya. Bagus. Oke, nah ini sekarang, pas ini ada contoh di sini ya. Tentukan inverse nomor 4. Nah, ini kita lanjutkan saja dengan pembahasan kita hari ini. Sebenarnya saya malah mau tanya ke kalian, harusnya yang bagian inverse itu sudah pernah dijelaskan sebelumnya, kan? Saya coba tanya. Ayo. Ada binataris? Silahkan ada binataris. Iya, Pak. Sudah pernah dijelaskan sebelum nggak ya? Di matematika teknik harusnya? Eh, di matematika? Di semester 1, semester 2, Pak. Iya. Ingat saya belum sih kolom matriks. Nah, kalian pernah belajar di mana itu? Inverse? Saya pernah nanya di SMA sih, Pak. Tapi yang banyak ini. Cuma yang 2 sama 3 doang. Oke, oke. Intinya itu sebenarnya sama ya. Oke, saya lanjutkan kalau kayak gitu. Kalau misalkan memang belum merah diajarkan ya. Intinya itu sama. Yang diajarkan di SMA dengan yang kita akan pelajari sekarang. Oke. Intinya itu adalah untuk mendapatkan inverse dari suatu matriks. Oke. Kita bisa melakukan mengoperasikannya itu dengan seperdeterminan. Oke. Seperdeterminan dari matriks tersebut dikalikat dengan transpose dari O-faktornya. Oke. saya akan coba tuliskan ya. Ini sebagai contoh. Yang ini. Biar enak ya ada contohnya si matriks. Tapi saya yakin kalian bisa mengerjakan PR nomor 4 kan? Harusnya sih bisa. Hmm? Kenapa? Lama. Lama ya gak apa-apa dong. Keshar, kamu udah bisa ngerjain belum keshar? Halo Keshar? Wah Keshar menghilang. Keshar? Lama ya Pak. Kamu gak boleh menghilang, Keshar. Kamu pasti akan saya tanya terus-terusan, Keshar. Oke? Ketawa lagi dia. Eh. Kamu bisa mengerjakan soal nomor 4 itu tidak? Bisa Pak. Tapi yang cara banyak itu Pak. Cara banyak itu gimana? Cari minor-minornya itu Pak. Cari minor per komponennya atau jadikan kofaktor. Kofaktornya ditranspose gitu. Oh iya. Dan memang itu caranya. Kamu tahu dari mana? Dari internet Pak. Oh internet. Pinter. Kalau kayak gitu ke kalian semua gini ya. Saya kasih PR aja ya langsung biar kalian belajar sendiri ya. Enak gitu. Jangan Pak. Jangan? Oke. Kenapa kok jangan? Lebih susah ya kalau misalkan belajar sendiri ya? Bingung. Ini lewat Pak. Oke ya. Ini kan yang tadi PR kalian ini eh ini sudah. Sudah kelihatan belum nih? One note saya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah. Oke Keshar. Karena tadi kamu sudah belajar sendiri Keshar yang saya apresiasi ya. Dan untuk semuanya juga saya apresiasi karena kalian sudah belajar sendiri untuk yang soal nomor 4 itu. Bantu saya Keshar. Tadi gimana caranya Keshar? Rumusan generalnya kalau kita punya suatu matrix ya. Misalkan matrix kita itu adalah matrix A. Oke. Dengan matrix A tersebut itu bentuk generalnya itu adalah seperti ini. Misalkan seperti yang biasanya saya tuliskan ini. A11 A12 A12 A1N Lalu A21 A22 A Ini kamu jangan kemana-mana ya Keshar ya. Oke. 2N Oke. Lalu A N1 A N2 Dan seterusnya sampai A NN Ini bentuk general dari matrix kita. Matrix A Seperti itu. Oke. Kalau matrix A ini saya ingin inverse kan caranya bagaimana Keshar? Rumus yang saya tahu itu Pak. Inverse dari Inverse dari determinan Inverse dari matrix A sama dengan 1 per determinan A Oke sorry Satu per determinan ya Bukan satu per Saya salah ngomong tadi Satu per determinan A Dikalikan ya kan? Dikalikan Ajoin dari A Ajoin itu Transpose dari Kofaktornya Transpose dari Kofaktornya Oke. Transpose dari Kofaktornya ya Di Kalau C ini C I G gitu ya Secara general ya Ditransposekan Berarti kalau misalkan kita punya Matrixnya itu N kali N Gitu Bentuk umumnya jadi seperti apa nih? Jadi gini ya Satu per A Determinan dari A Dikalikan dengan Transpose Dari Kofaktornya Kalau Kofaktor dari A satu satu Kan C satu satu Tetap di sini ya Berarti ya Tetapi Transpose itu kan Baris kolom Menjadi kolom baris ya Berarti di sini Ini bukan lagi C satu C C satu dua Kofaktor dari Matrix Bukan lagi Kofaktor dari A satu dua Tetapi Kofaktor dari A dua satu Yang dituliskan di sini Dan seterusnya Sampai Faktor N satu Di sini C Satu dua Dan seterusnya Sampai C Satu N Oke C C dua Dan seterusnya Sampai C Dua N C N Dua Dan seterusnya Sampai C Seperti itu ya Jadinya Karena Transpose Betul tidak Kishar? Betul Pak Nah kalau ada yang tanya Kofaktor itu gimana Kembali lagi ke Pembahasan kita yang Hari Senin kemarin Ya Kemarin hari Senin kemarin Saya sudah membahas kan Kofaktor CK Oh sorry Kemarin kita pakainya CK Yaudah Di sini tulisnya CK aja Jangan icit Tapi CK ya Coba Home Draw G C C C T Itu bisa dilihat di situ Kofaktor Tertentu itu Menggunakan Rumusan ini Dengan minor itu artinya adalah Minor pada Baris tertentu Dan kolom tertentu Itu adalah Matriks Sorry Determinan dari Matriks tersebut Apabila baris Tersebut itu dihilangkan Dan kolom tersebut juga dihilangkan Seperti itu Sampai di sini ada pertanyaan Silahkan Pak mau tanya Pak Silahkan silahkan Yang Yang di dalam matriks Yang C11 C21 Terus CN1 Yang itu Itu bukannya namanya Ajoin ya Pak Ya silahkan Kalau kalian mau menyebut itu Ajoin Oke Tetapi intinya itu Adalah Dia adalah Transpose dari Seluruh Kofaktornya Seluruh Kofaktor dari Komponen-komponennya Seperti itu Oke Bahasa ininya Ajoin ya Keliatannya iya ya Betul Oke Ada lagi yang ingin tanyakan Silahkan Bentar Ini yang masih belum Ada fotonya Davin Adinata Iya Pak Jangan lupa pasang foto ya Hari Senin Iya Pak Oke Ada pertanyaan tidak Belum ada Pak Oke Fulvian Fulvian Zilan Halo Pak Jangan lupa pasang foto juga ya Halo Halo Jangan lupa pasang foto Ada pertanyaan tidak Tidak ada Pak Tidak ada Gampang Inggar Murbo Jangan lupa juga ya Lasuardi Jangan lupa Mario Marcello Jangan lupa Muhammad Fajri Muhammad Hadi Faiz Patrick Emanuel Oh iya by the way Absensi sudah saya buka ya Absensi hanya akan dibuka Sampai jam 5 sore saja Oke Widow Mardianto Jangan lupa juga Oke Ada pertanyaan tidak Kecuali kalau kalian memang sudah siap untuk quiz Silahkan aja Halo Apakah ada pertanyaan lagi Halo Pak Izin pertanyaan Silahkan Adi Diaksa ya Oke silahkan Gimana Misalnya itu Ada Misalnya ada Matrix 3x3 ya Pak Oke Terus Terus misalnya Saya ingin Cari persamaan nya dengan Eliminasi gaus misalnya Pak Oke Terus misalnya Cari persamaan Maksudnya cari Cari variabelnya Ada sistem persamaan Tiga persamaan Tiga variable Maksud kamu Karena matriksnya tidak Pas 3x3 Karena itu matriksnya juga Augmented matriks kan ya Oh iya Pak Terus Ya contohnya seperti yang ada di PR Pak Misalnya itu yang Matrix H itu ya Pak Oke terus Misalnya saya ingin Baris Yang baris keduanya ini Saya jadikan pivot Pak Untuk Kemudian saya Saya kurangkan dengan yang Dengan yang baris ketiga ini Pak Enggak bentar Ini kamu Membenjelaskan yang PR PR itu mana PR yang tadi yang kita bahas Iya Pak Oke saya Misalnya Ini Saya sharing lagi sekarang Ini kan ya Bagaimana Kita punya Punya matriks seperti ini Terus Nah misalnya itu Pak Kalau misalnya saya Yang baris kedua ini Sebagai pivot Pak Terus untuk Ngihitung yang Di baris ketiganya Nah tapi misalnya itu Baris ketiganya itu Angkanya 2 Terus yang baris Keduanya itu Angkanya 0 Nah itu Cara saya nge-nolinnya Gimana kan Pak Soalnya itu kan nanti jadi Gitu Pak Saya bingung Pak Bagus Pertanyaan bagus Kalau menurut kamu Bagaimana Adi Aksa Nah itu Bingung Pak saya Soalnya saya gak nemu Soalnya misalnya 2 Min 2 min 0 kali X Sama dengan 0 misalnya Nah itu kan jadi 2 sama dengan 0 Ya gini Sebisa mungkin Kalian sebenarnya Jangan Menukar-nukar baris Kalau misalkan Memang tidak ada Permasalahan ya Gak usah ditukar-tukar baris Bagus Tetapi kalau ada Kasus khusus seperti itu Adi Aksa Menurut kamu Apakah baris 2 itu Harus tetap di baris 2 Atau boleh ditukar Dengan baris 3 Adi Aksa Oh boleh Bisa ditukar Pertanyaan saya Menurut kamu Misalkan ya Kita setelah Jadi setelah Baris pertama Digunakan sebagai pivot Misalkan ya Lalu Baris kedua Sudah di eliminasi Baris ketiga Sudah di eliminasi Baris keempat Sudah di eliminasi Untuk X1 nya Nah pada saat Mengeliminasi Baris kedua Kok X2 nya juga ikut 0 Gitu kan ya Maksud kamu Terus habis itu Di baris ketiga X2 nya tidak 0 Di baris keempat X2 nya tidak 0 Terus Bagaimana cara kita Untuk menyelesaikan Kasus seperti itu Nah Ini saya tanya balik Menurut kamu Gimana Adi Aksa Logika berpikir aja Ini sistem persamaan Ingat ya Ini sistem persamaan Yang harus tidak boleh Berpindah-pindah Itu adalah lokasi Dari X1 X2 Dan X3 Kolomnya tidak boleh Berpindah-pindah Tetapi kalau baris Ya Kalau dari baris Asalkan kamu sudah Tahu bahwa Oh baris pertama Sudah digunakan sebagai pivot Berarti tidak bisa Kita gunakan lagi Nah dari situ Yang bisa digunakan Sebagai pivot Adalah baris kedua Ketiga dan keempat Untuk operasi selanjutnya Betul atau tidak? Iya Oke Nah Kalau misalkan Baris kedua Tidak bisa digunakan pivot Pada operasi tersebut Ya Untuk operasi Eliminasi Gaus yang kedua Tadi Eliminasi Forward elimination Yang kedua Tadi Yang bisa kita lakukan Adalah menukar Baris kedua Dengan baris ketiga Gunakan Baris kedua Yang sekarang sudah Di baris ketiga Baris ketiga Yang sekarang sudah ada Di baris kedua Itu sebagai pivot Baru kita Gitu Bisa di pivot Kita tidak ada masalah Karena baris itu Memang boleh ditukar Tukar tidak ada masalah Khusus untuk kasus ini Kasus sistem persamaan Tapi kalau misalkan Kasusnya itu adalah Kasus matriks biasa Ya jangan Oke Karena sistem persamaan itu Tujuan utamanya Untuk mencari nilai X1 X2 X3 Dan seterusnya Tergantung jumlah variable Jadi tidak harus Bagus sekali Bagus Jadi tidak harus Bisa ditukar Tapi ingat ya Gini Yang paling penting Untuk kalian ketahui Saat kalian sudah melakukan Eliminasi Dengan satu pivot Kalian harus tahu Bahwa pivot tersebut Tidak bisa digunakan lagi Sebagai Sebagai Pivot Sebagai Untuk Mengeliminasi lagi Jadi kayak tadi Misalkan baris pertama Sudah kita gunakan Untuk mengeliminasi Seluruh X1 Di baris kedua Ketiga dan keempat Baris pertama Tidak bisa kita gunakan lagi Sebagai pivot Nah Kalau dari itu Setelah baris pertama Digunakan sebagai pivot Baris kedua Ketiga keempat Itu belum digunakan Sebagai pivot Nah itu masih bisa Kalian pertukarkan Antara baris dua Tiga empat Tapi jangan balik lagi Nukarin dengan baris pertama Kebayang gak maksudnya Jadi pertukarannya Bisa dilakukan Tapi Sebelum Dia digunakan sebagai pivot Setelah dia digunakan sebagai pivot Yaudah Posisi dia disitu terus Jangan ditukar-tukar lagi Kebayang gak? Kebayang Oke Ini pertanyaan bagus nih Karena Banyak sekali Kasus khusus yang muncul Seperti itu Ya Terima kasih Adia Saya sudah Memberikan Kasus ini Ke Ke saya Terima kasih Pak Terima kasih juga Ada lagi yang ingin bertanya juga? Silahkan Kasus-kasus khusus Seperti yang Adiaksa itu Yang kadang-kadang mungkin Saya kelupaan Untuk menceritakan Ada lagi? Sebelum kalian Saya persilahkan Untuk belajar mandiri Untuk mempersiapkan Quiz Nanti Pak saya mau bertanya dong Ya silahkan Siapa ini? Yusuf Yusuf silahkan Aplikasinya Inverse dan Determinan Di teknik material itu apa ya Pak? Pertanyaannya itu ya Oke Ini sebenarnya Inverse dan juga Determinan itu Ada hubungannya dengan Biasanya digunakan Dikalkulasi ya Nah kalau Determinan Itu cenderungnya Aplikasi utamanya itu adalah Untuk mencari Nilai dari sistem Persamaan Mirip-mirip dengan Eliminasi gauss yang tadi Saya utarakan Kenapa kok saya bilang Seperti itu? Karena Kadang-kadang saat kita Menghandle persamaan yang besar Cara menggunakan Determinan itu Akan jadi jauh lebih Jadi gini Misalkan di Suatu Kalian menggunakan Software ya Nah Kalian menggunakan Misalkan Matlab dan sebagainya Jadi kalian itu bisa Apa? Bisa mencari Determinan Dengan menggunakan Tools yang sudah ada Nah Untuk mencari Nilai dari Suatu sistem persamaan Menggunakan Determinan itu Kalau misalkan Ukuran matriksnya besar Di komputer itu bisa jadi Lebih gampang Kebayang gak? Agak Ya Kebayang Nah Tapi Tetapi Sebenarnya Kalau misalkan Kalau misalkan Kalian ingin membuat program baru Menggunakan sistem Apa namanya? Menggunakan Eliminasi Tools juga sebenarnya masih bisa Seperti itu Oke Nah yang saya agak bingung Itu adalah yang bagian Inverse Ini mungkin Pas ada Dominiko disini Dominiko dan juga Kadek ini Inverse itu sering digunakan gak ya? Dominiko? Kadek? Waktu pelajaran Komposit Iya pak Sebenarnya Untuk apanya? Oh iya Kekakuan ya? Iya Kekakuan Kekakuan Betul Terima kasih Terima kasih Dominiko Betul Jadi Jadi gini Kalian yang sekarang Kalian sudah pelajari Itu baru Kelihatannya material Yang bersifat isotropik Oke Tadi siapa disini Saya lupa Saya pak Yusuf Ah Yusuf ya Jadi Sampai saat ini Yang kalian pelajari itu Baru Saya stop share dulu ya Saya coba Buka Dari sini Ini pertanyaan bagus juga Biar kalian tahu Apa namanya? Kegunaannya itu Apa Biar kalian Niat belajarnya Gitu kan ya Maksudnya Yusuf ya? Iya pak Saya belajar Kalau ada Tujuannya pak Waduh Jangan kayak gitu dong Maaf pak Jadi gini Sekarang ini Yang kalian pelajari Itu baru Material-material isotropik Material-material isotropik Itu sifatnya Itu kan E untuk segala arah Sama Benar tidak? Modul selasitas Untuk ke arah Segala arah Sama Setelah itu Dia selain memiliki Modul selasitas Juga ada Modul skeser Oh iya Ya Kesegala arah Juga sama Nah Karena Kesegala arah Itu semuanya Sama Lalu ada juga Poasong ratio Ke segala arah Juga sama Oke Dengan menggunakan Kombinasi ini Kalian tidak perlu Menggunakan matriks Untuk Mencari hubungan Antara tegangan Dan regangan Yang terjadi Oke Tetapi Kalau untuk Urusannya material Yang non isotropik Oke Itu nanti Kalian akan punya Kalian harus Menyelesaikan Sebenarnya Sama aja ya Menyelesaikan sistem Persamaan Ini ada Ada Nilai Apa namanya Ada Ada nilai Dari tegangannya Terus habis itu Matriks Kekakuannya Ini matriks Kekakuannya ya Lalu disini Ada matriks Ada matriks Tegangannya Seperti itu Garis besarnya Seperti itu ya Nah Untuk Untuk material Yang tidak isotropik Ini tegangannya itu Tegangan itu kan Tidak hanya ke satu arah Saja kan Tegangan itu Arahnya macam-macam Tegangan normal Arah 1, 2, 3 Tegangan geser Arah 1, 2 Tegangan geser Arah 2, 3 Tegangan geser Arah 1, 3 Regangan juga Sama juga Banyak komponennya Oke Nah Karena material Material Beberapa material itu Tidak isotropik Untuk menghubungkan Antara tegangan Yang komponennya banyak tersebut Dengan regangan Kita perlu yang namanya Matriks kekakuan Kebayang nggak ini? Kebayang nggak Untuk matriks kekakuan Itu kadang-kadang Kita menggunakan Matriks kekakuan Kadang-kadang Kita menggunakan Inverse dari Matriks kekakuan Karena tergantung Yang diketahui apa Kebayang nggak? Kalau yang misalkan Yang diketahui Adalah nilai strainnya Kita pakai Matriks kekakuan ini Kita bisa mendapatkan Nilai dari tegangannya Oke Dapat Iya kan? Tetapi Kalau kasusnya kebalikan Yang diketahui Adalah stresnya Yang diketahui Adalah nilai stresnya Kita ingin mencari Nilai strainnya Kan pusing Kalau pakai matriks ini kan? Pakai nilai K Gini Boleh nggak? Iya Oleh karena itu Yang bisa kita lakukan adalah Tadi itu ada Nilai tegangan Itu Di sini ada matriks K Lalu di sini ada Regangan Kalau kita ingin mencari Nilai Regangan Nilai regangan Nilai regangan dari Tegangan yang muncul Kan kita bisa lakukan Seperti ini Ini Aduh Ini harusnya Di sini ya Di sini itu harusnya Saya bisa kalikan dengan Inverse dari matriks K Nah Kalau kayak gitu kan kita Dapat ini ya Kebayang nggak? Kebayang Mbak Seperti itu Untuk material komposit Material komposit itu Material yang Sifatnya itu mendekati Ortotropik Jadi gini Wah ini saya Ngajar materialnya Oke Jangan salah loh Saya Saya ngerti material Karena S1 S2 S3 Saya itu Tentang komposit Ini buat kalian juga Karena kalian anak-anak material Harusnya kalian suka Isotropik Itu maksudnya adalah Arah Properti arah sini Properti arah ini Dan properti arah ini Itu sama semua Oke Lalu ada material tadi Anisotropik Anisotropik itu Kesemua arah beda Nah Ortotropik Itu adalah Anisotropik khusus Dimana Kesalah satu arah Atau kesalah dua arah Itu bisa sama Yang berbeda Cuman ke Jadi kalau misalkan Material Material Ortotropik itu Eh sorry Salah lagi Anisotropik itu Bukan cuman ketiga arah Kesini juga bisa beda Kesini bisa beda Kesini bisa beda Jadi Kemana-mana itu bisa beda Itu Apa namanya Anisotropik Nah kalau ortotropik Ya Kalau material Ortotropik Itu Perbedaannya itu Hanya terjadi pada Sumbu-sumbu tertentu saja Seperti untuk kasus ini Oh sumbu X Nilainya berbeda dengan Properti sumbu X Berbeda dengan sumbu Y Properti sumbu Y Berbeda dengan sumbu Z Seperti itu Itu ortotropik Oke Nah Material komposit itu Lebih mendekati ke yang Ortotropik ini Perbedaannya hanya ke Sumbu-sumbu tertentu saja Tidak kesemua arah banget Kenapa kok bisa seperti itu Pertanyaan saya Kenapa kok bisa seperti itu Sudah pernah diajarin Material komposit tidak Itu kayaknya Kalau semester Tua deh Pak Semester tua Kamu jahat banget sih Ngatain Makain Sedil Maaf Kenapa kok seperti itu Karena gini Material komposit Terutama yang berkeluar serat Itu Ini saya ceritakan material Nah nanti kalau kalian Tertarik untuk tugas akhir Tentang komposit Itu saya kadang-kadang juga Membibing mahasiswa material Berbareng-bareng dengan Pak Hermawan Wakil Dekan Sumberdaya kita sekarang Jadi Untuk material Komposit berpenguat serat Yang kontinus Itu biasanya seperti ini Di dalamnya itu ada Fiber-fiber Arahnya satu arah Walaupun fiber ini Bisa arahnya macam-macam Karena ada fiber ini Yang sifatnya itu memiliki Kekuatan yang berbeda Dari untuk satu arah Dengan arah lainnya Si material komposit ini pun Juga memiliki sifat Seperti itu Oh arah seratnya Dia akan jauh lebih kuat Dibandingkan dengan Arah tegak lurus serat Seara kekakuan Biasanya lebih tinggi Seara kekuatan Biasanya lebih tinggi Ke arah seratnya Di sini Ada yang tertarik untuk Topik tugas akhirnya Nantinya itu tentang komposit Ada tidak Kalian kenapa banyak Diamnya ya Belum tahu pak Belum tahu Oke nanti dipelajarin aja Coba lihat Apakah itu menarik Atau tidak Oke Seperti itu Tetapi Hal-hal seperti ini Itu jadi penting Di situ Matematika jadi penting Di situ Oke Apakah cukup menjawab pertanyaannya Semuanya pak Intinya adalah Belajar matematika itu penting Ya Ada aplikasinya Ada Oke Ini kelihatannya Saya akan berikan waktu kalian Untuk belajar terlebih dahulu Jadi Kelihatannya kuliah kita hari ini Cukup Cukup sampai Di sini Sebentar lagi kan Akan mulai kan ya Quiznya Jadi silahkan kalian persiapkan Tolong kalian ikuti Petunjuk dari Kak Dominiko Dan juga Kak Kadek ya Oke Selamat menikmati